Selamat bagi KPM PKH BPNT kategori ini cair dobel di bulan September 2024 Dan positif bansos ini cair hari ini dan besok Rabu 18 September 2024 Dan KPM PKH BPNT golongan ini dapat BLT 100.000 hingga 200.000 rupiah per bulan Ikuti videonya sampai selesai jangan di skip supaya kalian gagal faham dalam menyerap informasinya Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman soal semuanya bagaimana kabar kalian semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat Dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya robbala alamin Berjumpa lagi dengan Asyahara Media Group channel yang akan selalu update Membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi update informasi pencerahan bantuan sosial dari pemerintah Selamat bagi KPM PKH BPNT kategori berikut ini Saya duluan di bulan September 2024 Selanjutnya siap-siap bagi masyarakat pengguna gas LPG 3 kg Akan mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT 300 ribu rupiah sampai dengan 200 ribu rupiah per bulan Ikuti videonya sampai selesai ya teman-teman Supaya kalian ada gagal paham dalam menyerap informasinya Jadi teman-teman soal semuanya seperti saya informasikan sebelumnya Untuk status pencerahan bantuan PKH dan BPNT Untuk alokasi bulan September 2024 Yakni untuk 3 bulan sekaligus yaitu Juli, Agustus, dan September Jika kita lihat prosesnya di aplikasi 6NG online Bagi KPM yang sukses burekol atau pembukaan rekening kolektif Baik untuk bansos PKH maupun BPNT Untuk periode Juli, September 2024 Dan nama KPMnya tentu saja sudah muncul ya teman-teman Sedangkan untuk keterangan SP2Dnya kita bisa lihat masih strip Jadi teman-teman soal semuanya perlu diketahui bahwa Sekarang kita sedang menunggu proses SPM atau surat perintah membayar Dan setelah SPM turun kemudian giliran SP2D diturunkan Dimana SP2D tersebut berisi By name by address atau nama-nama penerima manfaat beserta alamat lengkap Dan setelah itu baru akan muncul SI ya Keterangan SI atau Standing Instruction Dan pada saat itu pihak perbankan yakni Bank BRI, BNI, BSI, dan Bank Mandiri Akan melakukan proses transferring ke masing-masing rekening KPM Dan kalau status sudah SI itu biasanya memakan waktu antara 1 sampai dengan 7 hari ke depan pencairannya Dan selamat bagi KPM kategori ini akan cair double di pencairan bantuan PKH BPNT Di bulan September tahun 2024 Jadi bagi KPM PKH maupun BPNT Khususnya bagi KPM PKH murni non-BPNT atau KPM BPNT murni non-PKH Yang namanya masuk ke dalam data validasi baru baik kementerian sosial Baik itu sebagai penerima bantuan PKH atau BPNT baru Karena sebelumnya hanya menerima bantuan PKH saja atau BPNT saja Setelah ini akan cair double Yakni akan cair sekaligus bantuan PKH dan BPNT-nya Baik teman-teman selesemanya selanjutnya kita ke informasi yang kedua Positif bantuan ini cair hari ini Dan berikut ini adalah jadwal pencairannya Jadi teman-teman selesemanya tanpa terasa kita sudah berada di minggu ketiga bulan September 2024 Jadi setelah kemarin hari Senin libur dalam rangka memperingati maulid Nabi Besar Muhammad SAW Hari ini hari Selasa tanggal 17 September 2024 Positif bantuan ini kembali dicairkan Dan sekarang teman-teman bisa lihat di layar ini adalah jadwal pencairan bantuan tersebut Jadi jadwal penyeluran bantuan stunting Kabupaten Banyuwangi tahap 3 tahun 2024 Di mana hari ini tanggal 17 September dan besok tanggal 18 September Dimulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Jadi bagi masyarakat yang sudah mendapatkan surat undangan pencairan bantuan stunting Atau bantuan KRS Silahkan kalian datang sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan dalam surat undangan tersebut Untuk pencairan bantuan stunting atau KRS Yakni bantuannya berupa telur dan daging ayam Dan bantuan ini ditujukan kepada masyarakat yang masuk data BKKBN sebagai keluarga rentan stunting Yang jumlahnya adalah kurang lebih 1,4 juta keluarga penerima manfaat Baik teman-teman selesai semuanya selanjutnya kita ke informasi selanjutnya Selamat bagi KPMPK atau BPNT atau masyarakat pengguna gas LPG 3 kg Siap-siap akan mendapatkan bantuan langsung tunai senilai 100 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah per rumah tangga Jadi teman-teman selesai semuanya seperti kami lansir dari media terpercaya CNBC Indonesia Jakarta CNBC Indonesia Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Mengusurkan agar skema pemberian di COVID Petroleum Gas atau LPG diubah Jadi subsidi pada produk menjadi subsidi langsung berupa uang tunai kepada warga yang berhak Jadi masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori penerima subsidi LPG 3 kg Nantinya bisa menerima bantuan berupa nominal uang tunai hingga 100 ribu rupiah per bulannya Hal itu senandanya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno yang mengatakan usulan ini tak lain untuk membuat penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran Selama ini penjualan LPG 3 kg yang masih terbuka luas justru membuat siapapun bisa menikmati gas LPG 3 kg tersebut Bahkan banyak konsumen LPG non-subsidi seperti tabung 12 kg berpindah ke LPG bersubsidi 3 kg karena perbedaan harga yang jauh Akibatnya konsumsi LPG 3 kg semakin membesar dan beban subsidi negara pun semakin membengkak Kemudian dia menyebutkan per saat ini pihaknya memperhitungkan bahwa setiap rumah tangga akan mendapatkan jatah subsidi setara 3-4 tabung per bulannya Dengan asumsi subsidi LPG 3 kg per tabung saat ini sebesar 33 ribu rupiah dan setiap keluarga menggunakan 3 tabung LPG per bulan Maka jatah subsidi tunai yang langsung dikirimkan ke warga yaitu sekitar 100 ribu rupiah per bulannya Kemudian recananya skema pemberian nominal uang sebagai subsidi LPG kepada masyarakat tersebut akan diberikan melalui transfer kepada masing-masing rekening masyarakat yang namanya terdata di dalam DTKS Kementerian Sosial Sementara itu bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening untuk bisa ditransfer uang oleh pemerintah maka akan diberikan secara tunai oleh petugas yang akan ditugaskan Jadi diasumsikan sekitar 95% dari kalangan masyarakat miskin yang masuk namanya di data DTKS Kementerian Sosial sudah memiliki rekening bank Namun tidak usah khawatir bagi masyarakat yang belum memiliki rekening Bantuan tersebut akan diberikan secara tunai ke masing-masing penerima oleh petugas yang ditugaskan nantinya Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno kemudian menambahkan untuk bisa mengaplikasikan skema baru yang diusul tersebut membutuhkan waktu untuk bisa diterapkan Alasannya pemerintah harus mencepurnakan data siapa yang berhak menerima bantuan dana tunai tersebut diberkirakan antara tahun 2025 sampai 2026 merupakan momentum yang tepat untuk bisa memperlakukan ini Jadi bagi masyarakat dan namanya masuk ke dalam DTKS Kementerian Sosial khususnya adalah KPMPKH dan BPNT siap-siap saja akan mendapatkan BLT gas LPG senilai 100 ribu rupiah per bulan dan jika dalam satu rumah ada dua keluarga atau dua kakak bisa dia akan mendapatkan bantuan sebesar 200 ribu rupiah per bulannya baik teman-teman semua semuanya itulah tadi update informasi pencerahan bantuan sosial dari pemerintah hari ini semoga informasi tadi bermanfaat terakhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh